Bedanya sejauh mana, Mas? Di Freshbox sama di offline store lainnya? Tergantung offline store ya, Mas. Kita mungkin di sini jangan sebut merek karena nggak enak juga. Kalau namanya premium, itu bisa dilihat mungkin harga kita mungkin bisa 40% lebih murah. Oh ya? Iya. Untuk buah-buah dan sayuran. Untuk sayuran sama buah-buah dibandingkan mungkin yang mid-market, itu mungkin bisa dibilang harganya mungkin 10% lebih murah sampai 15%. Kalau kita punya harga dibanding pasar, mungkin bisa dibilang competitive, Mas. Competitive berarti lebih murah ya, Mas. Itu dalam arti kualitasnya kita harus bandingkan. Harus dibandingkan. Dan servisnya di mana kalau kita nggak usah pergi ke pasar, ini sudah dikirim dalam satu box yang rapi dan dikirim oleh Bluebird. jadi kalau dari overall ya, saya bisa bilang harga kita sih sangat kompetitif ya, Mas. Cangkrukan Bareng di podcast Bela Negara. Salam sehat buat teman-teman di Cangkrukan Indonesia, Bilbanger, salam sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi dan tentu kita dituntun untuk kreatif dalam hari-hari kita walaupun kita WFH full atau bahkan banyak sekali penyekatan-penyekatan yang kita hadapi. Nah, untuk di podcast Bela Negara kita kali ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, sangat istimewa, mungkin juga Cangkrukan Indonesia, Bilbanger, dan sahabat Mopi ya, ini juga pernah dengar dengan Freshbook, ya, kita sekarang akan ngobrol dengan yang punya langsung atau CEO dari Freshbook Indonesia. Nah, kita sudah hadir, ada Mas Mediu. Halo Mas, apa kabar? Oke, apa kabar Mas Mediu sehat? Baik-baik, thank you sehat. Harap Mas Tarsi juga sehat ya. Amin, amin. Sehat selalu, Alhamdulillah. Kita sudah hampir dua tahun di pandemi COVID-19, mudah-mudahan sih kita tetap bisa sehat, kita tetap bisa jaga prokes, dan kita bisa lewatin pandemi ini secara baik, secara cepat, sehingga normal lagi, dan kita bisa tatap muka, kita bisa kongko-kongko lagi, gitu kan. Kalau sekarang kan cukup sulit memang. Nah, oke, Mas Mediu ini berkiprah sebelum di kiprahnya yang sekarang, di Cangkur Kanesia, Mas Mediu ini masih cukup muda ya, baru kepala tiga. Ini, beliau itu sudah awal-awal mengawali karir itu di bidang otomotif ya, Mas Mediu ya? Betul, Mas. Waktu itu dengan Hyundai, Mercedes, Toyota, dan lain-lain. Ini terkait dengan apa, peningkatan dan efisiensi operasional mereka. Kemudian di 2013, Mas Mediu ini beralih. Beralihnya cukup, lompatnya cukup jauh nih guys. Dari otomotif pindah ke kecantikan. Yaitu lewat alera beauty ya, Mas ya. Dan itu selama dua tahun. kemudian di awal 2017, ini masih jauh sebelum pandemi nih, Mas Mediu ini mendirikan fresh book Indonesia di bawah bendera PT Berkah Tani Sejahtera. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, karena ternyata banyak anak muda kita yang cukup kreatif dan inovatif terkait dengan dunia teknologi. Kan Indonesia ini kan dikenal, sekarang sedang masuk di era 4.0 ya, apalagi Indonesia pemerintah juga kemarin meluncurkan literasi digital agar SDM Indonesia ini makin cakep digital. Nah, mungkin Mas Mediu untuk awal biar teman-teman Cangkruk Kanesia ini Cangkruk Kanesia ini sebutan untuk orang-orang yang suka nyangkruk dan cukup aktif untuk ngikutin podcast ini walaupun sekarang mulai dari awal 2 Maret 2020 itu kita hampir full dari gitu kan. Nah, kemudian juga untuk Bill Bangerz ini kebetulan kader-kader Bila Negara yang jumlahnya lebih dari 200 ribu juga mudah-mudahan bisa join gitu kan. Nah, kemudian kalau sahabat ngopi kebetulan kami itu ada kerjasama dengan Kementerian Pertahanan ya, itu bikin ngopi daring Bila Negara dan mungkin sekilas terkait dengan Bila Negara kenapa kita pejara Bila Negara karena ini amanah amanah undang-undang buat kita warga negara karena Bila Negara bukan angkat senjata tapi terkait sikap dan perilaku kita dan kita laksanakan lewat rubi termasuk apa yang dijalanin Mas Mediu dengan inovasi yang luar biasa Freshbox ya Freshbox Indonesia Nanti Canggurkan Indonesia juga bakal saya lihatin profil terkait dengan Freshbox ini dan ini cukup membantu atau memberi harapan besar pada petani Indonesia tentunya Nah Mas Mediu kenapa sih kok masuk ke dari otomotif kecantikan kemudian ke kebutuhan dapur mungkin bisa diceritakan boleh jadi saya mungkin mulai sedikit saya kebetulan hobi itu emang di otomotif Mas maka dari itu awal dari magang atau karir saya itu berawal dari hobi karena saya percaya apa yang kita lakukan kita harus suka ya Mas supaya kita bisa dari hati jadi itu kenapa saya mulai karir saya itu dari otomotif karena saya emang hobinya di otomotif selulusnya sekolah saya balik saya dikasih satu challenge atau satu percobaan masuk ke alera but dimana disana saya dipercayakan untuk mendirikan perusahaan baru dan saya ambil challenge tersebut karena saya rasa saya bisa belajar banyak dan saya dari awal itu tidak pernah mau meneruskan apa yang keluarga saya sudah turun menurun karena saya believe that kita harus coba something yang bisa sukses juga alera itu adalah salah satu buat saya satu pelajaran ya Pak atau satu experience yang kita harus lalui dimana kita kerja buat orang setelah alera itu bisa dibilang kurang jalan saya sebetul masuk ke property mas yang tadi belum bicarakan dimana itu dimasuk di langgang land itu untuk property developer jadi disitu saya menjadi business development saya adalah yang diterpercaya untuk mencari-cari lokasi baru untuk lihat lokasi tersebut bisa diapain dan kebetulan masuklah ke area dimana keluarga saya punya land bank-land bank yang tidak dipakai jadi saya satu hari iseng saya lihat oh ternyata itu adalah pusat pertanian which is di lembang nah di saat itu juga saya juga mulai masuk ke investasi kecil-kecilan di restoran-restoran yang ada di keliling Jakarta dan saya juga buka satu juice bar di Senayan City disitu saya lihat bahwa sebagai business owner atau restoran runner ini kita ada kesulitan untuk mencari supplier-supplier buah kita berawal dari buah ya pak buah yang bisa berkomit dan ternyata harga juga bisa berkompetitif jadi saya tentang harga tentang level of middleman dan disitulah saya melihat peluang untuk fresh box pak gitu oke jadi itu itu awalnya fresh box dan kebetulan karena saya punya tempat juice saya cari buah-buah tersebut dimana dan kita men-supply customer pertama kami zaman waktu itu adalah King Mango gak tau mas pernah denger atau enggak ya King Mango denger-dengar jadi itu itu actually adalah awal mula kita mulai business fresh box karena kita menjadi salah satu main suppliernya King Mango oke nah fresh box ini awalnya konsepnya memang offline store ya tadinya ya awalnya sebetulnya kita itu masuk ke restoran dulu mas sebelum offline supply ya oke jadi kita awal mulai itu cuma masuk ke restoran terus setelah kita masuk ke business restoran ini kita masuk ke hotel dan dari situ kita berkembang lumayan pesat masuk ke horeca hotel, restoran, dan catering oke oke nah oke kalau gitu fokus pertama kali ketika mas Matthew ini mencetuskan fresh book berarti sumber dong ya perkembangannya atau atau gimana sistemnya apakah kerjasama dengan petani atau bikin lahan sendiri jadi bisa dibilang saya sudah belajar banyak di selama 3 tahun menjalankan bisnis ini ya mas jadi awal mula kita coba dimana kita pakai kebon sendiri kita pakai petani sendiri ada yang jalan ada yang tidak jalan sekarang bisa dibilang kita punya kebon sendiri kita punya petani sendiri dan kita bermitra dengan komunitas-komunitas yang di sekililing kita pak oke fresh box ini hadir ke community to empower and grow communities around us gitu sih pak luar biasa nah kalau lokasi kebunnya atau ini dimana mas yang paling terdekat dari sini atau ambil dari luar daerah kita semua bisa dibilang masih di daerah Jawa Barat pak ada di ada di Cipanas ada di Lembang jadi kita tergantung sampai Garut juga kita main pak jadi tergantung barang apa kita ngambil dari mana dan brebes pun kita juga ada bawang di sana pak oke nah kemudian kan kalau tercetusnya ini menjadi sebuah apps yang tadinya kan suple dan lain-lain nah sebelum itu kan kalau saya lihat di mana di Mall of Indonesia ya itu kan ada ada freshbox itu online store-nya Mas Matthew ya itu tahun berapa Mas itu Mas oke jadi kita ini dari B2B kita selanjutnya itu masuk ke B2C Pak yang kita pertama main Mas Tarsi itu adalah lewat marketplace jadi kita adalah fresh player yang pertama untuk BliBli sama untuk JD.id karena pada saat itu bisnis seperti kita ini masih jarang betul jadi marketplace juga bisa dibilang waktu itu RM aja masih nggak ada buat fresh dan di situ bisa dibilang kita salah satu yang membuka mata mereka bahwa kita bisa jualan fresh lewat marketplace dan pada saat itu saya masih belum punya aplikasi sendiri jadi bisa dibilang saya menjual melalui marketplace-marketplace atau menitipkan barang menitipkan produk saya tampilannya lewat marketplace tersebut nah dari situ kita mulai lihat ada marketnya jadi kita buatlah aplikasi nah aplikasi ini kan adalah satu hal yang kita harus merubah cara orang belanja ya Mas ya betul nah bagaimana cara orang yang biasa pergi ke pasar pergi ke offline store belanja di online pastinya kalau kita lihat dari segi konsumen aduh kita beli online pasti nggak datang barang yang kedua barang yang datang bagus atau nggak betul ketiga harganya oke atau nggak disitu kan kita muncul dengan ide kita harus punya offline store untuk offline store ini tentunya satu is an experience store dan yang kedua itu adalah untuk meng-create trust value dan untuk men-show kepada orang kita ini jualannya apa sih karena kita tidak membeda-bedakan apa yang kita jual di offline dan di online gitu sih Mas oke nah tadi kan disebut sama Mas Wetu tentu ya masyarakat kita ini kan cukup kritis kalau belanja apalagi terkait dengan kebutuhan dapur sayur-sayuran buah apalagi kalau saya lihat di di apps-nya freshbook ini kan sekarang komplit ya ada daging dan macem-macem nah cara mensiasati awal-awal itu Mas kan marketplace pasti nanya ini masih tetap bisa fresh nggak dan nanti sampai di di customer seperti apa ini nah itu untuk meyakinkan si marketplace-nya ini apa yang diambil sama Mas Matthew ini yang membuat freshbox beda mungkin Mas sama kompetitor-kompetitor kita dimana kita ngurus dari hulu sampai hilir Mas dari perkebonan sampai packaging sampai distribusi itu kita semua yang ngurus in-house Mas pada saat itu marketplace kita bilang kita bisa kerjasama dimana marketplace yang menjual atau men-expose barang kita tapi pada saat order masuk itu A sampai Z sampai customer service itu di-handle oleh freshbox Mas oke jadi secara quality control-nya tetap terjamin ya karena di-handle langsung oleh freshbox nah kemudian kalau yang masuk ke apps ini Mas ini mulai tahun berapa atau mulai pas pandemi ini kita bisa dibilang itu mulai di 2019 2019 akhir aplikasi kita baru jadi dan kita baru seriuskan tapi bisa dibilang fokus kita ke aplikasi atau membesarkan aplikasi itu baru pandemi setahun lalu Mas oke 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 nah perbedaannya Mas kalau dari apa namanya keuntungan ya atau penjualan ketika sebelum pandemi kan ada offline store ada supply masih supply juga kan ke beberapa tempat hotel dan lain-lain nah kalau sekarang seperti apa Mas kemarin pastinya Mas pada saat pandemi kita kan tahu kita semua harus patuti aturan dari pemerintah dan kita juga mendukung pemerintah jadi pasti klien-klien kita juga semuanya mendukung pemerintah B2B pada saat pandemi pasti turun Mas kita bersyukur kita tidak ada karyawan yang kita rumahkan dan bahkan kita masih bisa support semua karyawan-karyawan kita dikarenakan support dari B2C mau itu offline dan online jadi itu support yang bisa dibilang dari publik lah tambah belanja kita juga pastinya bisa mengurus karyawan-karyawan kita dan kelingkungan kita juga Mas Nah kalau sekarang yang lebih banyak mengakses di apps-nya Freshbook ini pelanggan yang memang sudah lama tahu tentang Freshbook atau dari penjualan lebih banyak dari mana kan masih juga ada di marketplace kan ya Mas Betul Nah itu kalau di 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 belah gitu ya yang di marketplace sama yang di apps sendiri perbedaannya sejauh mana Mas Kita masih mayoritas di aplikasi Mas Jadi kita sangat seneng karena aplikasi kita ini juga organic growth Mas dimana Freshbox ini mungkin banyak orang sudah denger tapi mungkin banyak orang juga lihat kok saya dengernya baru sedikit karena kita belum menjalankan marketing sama sekali Mas Oh iya iya betul Ketika kita ketika kemarin saya coba searching gitu pertama kali ketika denger Freshbook itu saya mikir ini dari luar negeri gitu kan dari sisi nama tapi tapi kalau untuk kalangan millennial dan lain-lain ya ini pasti tahu mereka nah sekarang kalau target target setelah adanya apps ini dan fokus di apps ini targetnya sejauh mana Mas Nusantara Mas Nusantara ya nah cuman kalau saat ini kapasitas jangguannya skup jangguannya sudah Nusantara sekarang ini kita Jabodetabek kita sempat buka sebentar di Bandung tapi bisa dibilang kita mau memfokuskan karena kita percaya kita gak boleh asal buka Mas saya ini kalau Mas nanya ke tim saya itu kita ini sangat fokuskan di customer satisfaction Mas jadi kita memastikan apapun yang kita lakukan itu customer satisfaction nya melebihi 100% jadi ini juga bisa terlihat dari partner-partner yang kita pilih jadi dari pandemik tahun lalu kita bersyukur dan kita sangat berterima kasih dan happy kita bisa berpartneran dengan Bluebird namanya lumayan terkenal juga ya karena kan it's a mutual benefit ya Mas betul-betul jadi Bluebird sekarang adalah yang mengirim semua barang-barang kita oke nah mungkin ada nanti akan berkembang lagi mungkin ke Gojek ke Grab atau ke banyak kan itu nah kemudian ada expedisi kalau kemungkinan apa namanya mengeksplore ekspedisi riskan riskan atau gak Mas sangat riskan Mas karena kalau di bisnis kita lifestyle matters kalau kita mungkin kirim barang fashion atau kita kirim benda mati sampai barang itu telat barang itu kualitasnya masih tetap terjaga betul ya Mas betul-betul tapi kita kirim itu kalau saya bilang itu seperti nyawa ya Mas kalau boleh dimana kalau kalau daun-daunan tidak dikirim dalam berapa jam itu pasti layu Mas betul nah kalau layu customer kan pasti gak bisa pakai dan kita kan disini ada untuk support customer kita mereka mau bikin nasi goreng kita lupa kirim berasnya bagaimana nasi goreng itu terjadi gitu kan Mas jadi untuk explore logistics kita sudah melalui banyak Mas dan kita merasa bahwa partnership kita sama Bluebird untuk sementara ini adalah the best dalam arti best untuk kita untuk Bluebird dan juga untuk konsumen it's a win-win solution kalau Jabodetabek ini yang paling banyak permintaan area mana Mas paling banyak permintaan permintaan bisa dibilang masih Jakarta atau sudah keluar Jakarta sama Tangerang banyak Mas oh Jakarta Tangerang ya Jakarta sama Tangerang oke oke kalau kayak Bekasi Depok itu masih Bekasi juga lumayan banyak Mas tapi gak sebanyak Jakarta sama Tangerang oke jadi masih ada challenge untuk gimana explore Depok Bogor gitu karena tentu kalau kita berpikir oh Surabaya gimana ya kemarin ada temen kebetulan yang nanya ini Freshbox sudah sampai mana saya bilang ya nanti saya coba tanya gitu kan nah kalau kayak Jawa Timur kan tentu untuk membuka Freshbox juga harus nyiapin lahan di Jawa Timur ya karena Freshnya itu kan yang di yang di apa diutamakan Fresh dan tentu ya apa kelebihan atau keunggulan dari Freshbox ini gak boleh turun gitu kan apa yang dikasih di Jabodetabek tentu juga harus dikasih ke wilayah lain tapi challenge mas di era apa pandemi ini ini saya lihat kan sekarang sudah cukup banyak ya ternyata kayak jual sayur jual daging jual apa semua udah punya online online store semua gitu posisi Freshbox untuk apa menang meniasati persaingan ini seperti apa strateginya seperti apa jadi mungkin saya jawab dulu yang pertanyaan yang tadi mas ada dari yang nonton dari mas atau followers yang pertama untuk yang di Depok Bogor Bekasi jangan takut dimana distribution center kita karena kita flat rate of 25 ribu untuk ongkir dan untuk sementara ini kita free ongkir oke jadi ini salah satu keunggulan kita kalau kita pakai mungkin ojol atau yang lain-lain itu ada batas di 40 km kalau di kita ada batas dan flat rate mas jadi itu salah satu keunggulannya untuk kedua tadi pertanyaan dari followers mas Surabaya kapan buka sebetulnya kalau jika tidak ada pandemi di akhir 2020 kita sudah buka Surabaya kita disana sudah siap mitra kita disana sudah siap distribution channel kita disana sudah siap jadi tinggal kapan mau buka tapi kan pastinya mas kita harus patut ya dengan dengan kondisi jalanin jadi gak mungkin juga saya akan memaksakan something yang belum tentu bisa realizationnya correct ya mas jadi guys cukup luar biasa kenapa ini flat rate bahkan sekarang di masa pandemi sampai kapan gratis untuk sementara ini saya gak tahu sampai waktu berapa itu tergantung tim marketing kita mas jadi jangan cegen-cegen atau jangan takut-takut untuk pesan di freshbook untuk kebutuhan dapur kita kita tiap hari kan butuh sayur macam-macam dan bisa dilihat di apps freshbook atau juga ada websitenya jadi cukup gampang dan disini juga ada mas mediu yang ya mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan after kita ngobrol ini bisa nanti saya sampaikan juga jadi bisa langsung disiap oke nah mas saya kan kemarin juga ngeliat beberapa aktiviti dari freshbook di tengah pandemi ini apa sejauh kemarin itu saya lihat bagi-bagi bantuan sosial ke rumah sakit rumah sakit rumah sakit dan lain-lain nah ini sejak awal pandemi atau kapan atau sampai sekarang program itu masih running kita sejak awal pandemi kita menjalankan program kebetulan dengan teman juga yang kebetulan dia chef jadi namanya food against corona dimana kita kita mensponsorkan bahan-bahan baku dan dimasaklah oleh teman saya ini dan disumbangkan ke wish my athlete untuk nakes-nakesnya gitu oke 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 nah sekarang kalau pengalaman pribadi mas dari otomotif kecantikan properti dan kesini yang paling happy dimana tentunya otomotif ada satu satu tempat di hati saya ya mas ya karena produknya saya emang hobi mas itu susah dilawan kalau hobi kalau kalau kita ngomong ke pertanian dan juga jualan sayur saya sangat happy mas sangat happy karena saya bisa berbaur dengan masyarakat sangat banyak dan saya itu orangnya suka suka ngobrol suka bersosial jadi ini adalah satu lapak yang saya very happy apalagi saya bisa lihat saya ngembangin ini bisnis bukan saya aja yang seneng tapi karyawan saya lingkungan semuanya itu ada dampak positifnya sih mas dan tentu happy juga buat petani kita betul mas kita coba edukasi petani kita dimana kita selalu coba mengajarkan program tani spek-speknya apa aja dan kita coba push di komitmen itu yang kita coba mengajarkan ke petani-petani kita karena di tengah pandemi sebelum pandemi aja petani kita cukup sulit sekali untuk distribusi apalagi lawannya banyak hal selain itu untuk menghasilkan produk yang bagus juga tantangannya cukup luar biasa baik dari pupuk dan lain apapun itu kan banyak sekarang startup-startup yang coba ngasih edukasi ke para petani kita dan lain-lain ini juga tentu menjadi angin segar juga mudah-mudahan buat petani kita dan dengan begitu kan suple untuk konsumen melalui freshbook juga akan makin lancar tapi kendala atau tantangan yang paling berat untuk ngejalanin freshbook ini apa saya rasa yang paling berat itu dua tahun terakhir saya dari awal saya mulai sampai sekarang ya mas ini juga tadi yang saya mungkin masih belum jawab pertanyaan mas kita posisinya sekarang dimana dan ke depannya gimana gitu ya mas saya bisa saya bisa confident sekarang mas bisa dibilang foundation saya sudah siap mas jadi kalau kita bangun rumah itu saya selama dua tahun ini bukan kuar-kuar di penjualannya tapi saya kuar-kuar lebih di fondasi dari rumah tersebut untuk memastikan kalau sampai ada badai ada ada apapun rumah saya gak mungkin ambruk mas ini bikin fondasi ini bukan satu hal yang gampang tidak ada shortcut dan ini saya bisa sekarang bilang Freshbox ini fondasinya sudah kuat sekali mas jadi mungkin secara pemasaran kita mungkin masih belum nomor satu mas tapi saya yakin kita bisa masuk ke top top two or top one in the near future karena fondasi kita sudah kuat dan challenges apa aja yang kita lalui challenges orang sistem semuanya menjadi challenge tapi challenge yang bikin kita bahagia ya mas betul apalagi yang pasti apa namanya konsumen terbanyak adalah mamah kita tahu lah bagaimana mamah kalau kita salah dikit komplainnya luar biasa dan di tengah mudahnya semua orang jadi jurnalis semua orang bisa membuat media apapun bisa diviralkan dan lain-lain ini juga menjadi challenge nah untuk menghadapi satu sisi perkembangan teknologi ini memudahkan kita dan menyenangkan buat kita semua tapi karena masih banyak juga yang gagat akhirnya apa-apa yang penting wah aku gak suka posting aku gak suka posting dan mereka gak berpikin kumpama wah aku gak suka ini facebook kok ini padahal kan harusnya bisa dikomunikasikan nah terkait dengan ini ada strategi komunikasinya seperti apa mas untuk facebook ini mengkomunikasikan facebook ini ya kita ada strategi dimana customer service is number one mas karena tadi kan customer guarantee customer satisfaction is guaranteed jadi kita sangat fokuskan di customer service dimana ada customer yang mungkin ada complain ada pertanyaan ada apapun kita memastikan agent-agent kami cukup untuk menjawabkan dengan waktunya yang tidak tunggu lama ya mas ya dan kita memastikan jika itu emang salah dari kami kita akan menggantikan jadi tidak usah khawatir oke nah terus mas untuk ngejalanin facebook ini mas Matthew sendiri atau ada beberapa partner kebetulan saya sendiri mas tapi saya didukung besar oleh ibu saya jadi bisa dibilang saya menganggap ibu saya sebagai partner saya dan mentor saya juga di bisnis ini dari financial dan juga dari business wise jadi tidak mungkin bisa menjalankan ini sendiri tanpa ada ibu saya kalau dari komunitas-komunitas itu ada ada kepikiran untuk bermitra dengan komunitas bermitra dengan berbagai instansi apalagi sekarang kan kemensos dan lain-lain ini kan lagi giat-giatnya bikin dapur umum apakah sudah ada arah ke situ mas khususnya fokus di pandemi ini yang kita tidak tahu sampai kapan bakal berakhir pastinya mas kita terbuka dengan kolaborasi karena saya saya percaya bahwa untuk kita bisa menghadapi pandemi ini kita harus hand-in-hand face it and we have to beat covid ya mas dalam arti gitu ya jadi seperti saya bilang mungkin yang bisa dibilang kompetitor saya sih berharap di kemudian hari bukan kompetitor tapi mungkin kita strategic partner bagaimana kita membuat kita punya bidang ini menjadi bidang yang salah satu yang terkenal di Indonesia dan customer win kita win everybody wins gitu dan memang menarik sekarang banyak juga yang kawan-kawan saya beralih ke apa sektor pertanian dan mencoba untuk apa namanya di kemas sedemikian rupa secara online gitu ya karena apa saya sendiri beberapa sebenarnya fokus awal itu di PR agency sama IHO mas oh kebetulan saya sama teman-teman itu kalau mas pernah dengar itu ada event akhir tahun di pekan raya jakarta ya ada big bank jakarta itu sudah sudah event ketiga nah pandemi ini kan off totally off dua tahun jadi ya kalau di bidang IHO memang sangat terimbas sekali itu jadi kita gak bisa bergerak makanya seneng ketika kita ngeliat banyak waktu itu ada kawan juga yang bikin apa startup tapi bentuknya lain ya jauh tani fun itu kan beda jauh nah itu awal dulu ketika saya apa bantu komunikasi mereka juga wah ini luar biasa kenapa karena petani butuh ini dan Indonesia butuh ini karena ya di era teknologi ini saya pernah diskusi juga dengan kawan kebanyakan justru kita ini terjebak ya hanya apa ya kalau bisa disebut ya kita cuman asik main tiktok kita asik main apa ig tapi kita gak berpikir bagaimana kita membuat aplikasi seperti itu gitu ya nah makanya freshbox jadi aplikasi ini cukup luar biasa dan saya baca juga di daily social itu cukup bagus karena memang awalnya cuma supply kemudian pengiriman nah kalau sekarang sudah banyak produk ya mas bisa diceritain mas produk-produk apa yang ada di freshbox dan kualitas atau jaminan kesegaranya itu apa karena disitu fresh gitu ya yang ditekankan ya pastinya mas kita stick to our name freshbox dengan harapan sayuran yang didapetin adalah fresh vegetable buah yang didapetin adalah fresh fruit daging yang didapetin adalah fresh meat fresh poultry dan sebagai berikutnya daging yang kita adain adalah daging import semua mas tapi jangan kuartir dengan harga karena harga lokal sama import tidak beda jauh oke kita kita ada daging dari Australia mayoritas sama daging dari Amerika kita juga ada daging dari Jepang tapi kita masih belum taruh di aplikasi mungkin sebentar lagi kita akan taruh di aplikasi jadi daging-daging yang kita jual itu adalah semuanya full import kualitasnya sudah pasti terjamin karena kita masukin itu yang frozen itu semua dikelola di gudang kami sendiri jadi dari casting dari higienis dan lain-lain nah kita punya kalau dari Australia itu dari grain fat dari grain fat beef all the way up to MB9 kalau Amerika kita punya select kita punya choice dan kita punya prime tiga level yang bisa dibilang dari normal level ke premium kita juga punya mungkin orang orang-orang pada tahu Yoshinoya beef short plate itu satu yang kita juga punya untuk ayam kita juga coba mengkomplitkan dari ayam kampung ayam negeri tapi kita sementara ini masih frozen semua mas karena kita memikirkan untuk kualitas kalau fresh kita kirim kita takutnya kualitasnya kurang bagus tapi kalau frozen kita akan kemaskan dengan cooler bag dan juga hal-hal yang support untuk memastikan pada saat sampai ke rumah konsumen barang tersebut masih beku kalau untuk telur kita bermitra dengan salah satu perternak telur jadi telur yang didapatkan bisa dibilang shelf plate-nya akan panjang mas karena apa yang dipesan hari ini kita baru ambil hasilnya hari ini juga dari farm tersebut gitu sih ada kemungkinan gak mas untuk kayak daging-daging lokal atau pertimbangannya kenapa kok import gitu kita sempat punya daging lokal mas tapi kita mau memberikan seperti visi kita kita mau obtain the way consumer gets the goods berarti kita memilah dan memastikan konsumen mendapatkan the best dalam sergi harga to quality mas jadi kalau nanti satu hari misalkan daging Australian maiknya lumayan drastis pastinya kita akan ada daging lokal tapi kalau daging lokal sama daging Australia ini beda per kilonya hanya misalkan 10 ribu kita akan adain Australia karena kita mengajurkan untuk memakai daging Australia tadi yang mungkin saya juga lupa mas kita juga sudah memasukkan seafood seafood kita punya ikan udang scallop dan lain-lain dan semuanya frozen juga mas terus ada paket-paket gitu gak kadang orang kan bingung ya umpama oh saya mau bikin menu A atau menu B itu di Freshbrook sudah menyiapkan juga gak itu akan launching soon mas dimana kita nanti akan punya paket misalkan sayur rode sayur asem dan lain-lain kebetulan kita juga sekarang bekerjasama sama yang namanya brilio.net oke pada Tawa Tongga dimana mereka merancang makanan-makanan mereka memvideokan dan disitu kita kerjasama supaya bisa saling memenuhi kebutuhannya menarik karena saya pernah baca satu artikel itu Indonesia itu kan gerbang dunia untuk gastronomi jadi memang kalau bicara soal isi dapur kebutuhan isi dapur itu kaya raya gitu kan tapi memang ada beberapa yang menjadi concern gitu apalagi di kita kan terkenal ya kalau nyari konsumen yang loyal susah apalagi yang milenial gitu kan gitu tapi ketika dikasih sesuatu yang praktis oh aku bikin bikin sayur rodeh orang gak perlu pusing oh nanti isinya apa aja itu sih menarik kenapa? karena saya ke pasar peng gitu mas masih nyari yang aduh bikin sayur rodeh apa ya yaudah ketika dikasih paket bisa nah oke kemudian mas kalau dari sisi harga kan banyak juga offline store yang masih buka ya nah itu perbedaannya sejauh mana mas dari di freshbook sama di offline store lainnya tergantung offline store ya mas kita mungkin disini jangan sebut merek karena gak enak juga ya betul kalau namanya premium itu bisa dilihat mungkin harga kita mungkin bisa bisa 40% lebih murah gitu mas oh ya ya oke ya untuk buah-buah dan sayuran untuk sayuran sama buah-buah dibandingkan mungkin yang mid market itu mungkin bisa dibilang harganya mungkin 10% lebih murah sampai 15% kalau kita punya harga dibanding pasar mungkin bisa dibilang kompetitif mas oke berarti lebih murah ya mas itu dalam arti kualitasnya kita harus bandingkan harus dibandingkan dan servisnya dimana kalau kita gak usah pergi ke pasar ini sudah dikirim dalam satu box yang rapi dan dikirim oleh bluebird jadi kalau dari overall ya saya bisa bilang harga kita sih sangat kompetitif ya mas kalau sistem payment mas dari konsumen ketika kita pesan-pesan sistem paymentnya sudah bekerjasama dengan apa aja nih kita ada kerjasama bisa gopay bisa transfer bisa kredit card bisa apapun sih mas oke yang kita kerjasama dengan COD oh ya tapi apakah nanti juga kemungkinan akan ada itu program untuk COD itu karena ternyata COD itu juga cukup menjadi satu nilai lebih ya cuman memang banyak yang aku gak suka ya resikonya tentu lebih besar gitu ya ya sepertinya mas kalau COD untuk barang-barang sayuran kita sepertinya belum berani mas karena barang ini hitungan waktu ya mas ya betul jadi kalau sampai barang yang gak jadi dibeli atau apa itu wastage lumayan gede dan keuntungan dari sini bisa dibilang bukan keuntungan yang luar biasa gitu mas karena kita mainnya dari volume berarti cukup luar biasa ya kalau Umbama dari premium market bedanya 40% tuh jauh karena memang istri aja selalu udahlah coba online pasti lebih murah coba online pasti lebih murah memang sih kita gak bisa ngeliat gak bisa milih-milih tapi untuk sekarang pasti ya yakin orang ya sudah tingkat keyakinannya terhadap online store juga sudah cukup tinggi apalagi yang memang online store yang bener walaupun banyak juga yang abel-abel ternyata kita ikutin yang premium mas oh oke jadi misalkan gedenya sayur berapa itu kita pakainya grade-nya yang grade A semua mas karena sudah otomatis ketika masuk ke middle ke pasar itu gak jauh beda gitu ya oke mas kemudian target konsumennya dari sisi kalau biasa pemasaran kan pasti kita punya kelasnya ya kelas apa namanya AB B plus C dan lain-lain nah ini kalau freshbox ini target utamanya di kelas mana nih nah ini yang bikin saya seneng nih mas salah satu kenapa saya bikin seneng dari freshbox saya tidak usah memilih kelas-kelas mas nah sayuran dan buah-buah dibutuhkan sama semua manusia jadi disini kita tidak memandang dan kita mengharapkan kelas A B C semuanya adalah konsumen kita gitu sih mas nah itu itu yang cukup menarik ya jadi satu kesulitan satu apa namanya challenge sudah bisa terjawab gitu kan karena kalau kayak di otomotif di properti kan kita harus berpikir keras terkait dengan market gitu dan oke nah untuk saat ini mas freshbox sendiri ada berapa karyawan sekarang ini kita sekitar 400-an mas wow 400-an dari ofis sampai gudang sampai semuanya ya mas kalau gudang itu tidak cuma di satu tempat enggak enggak gudang itu kita ada di setiap dimana kita ada kebon kita pasti ada gudang dan kita punya satu distribution channel di Jakarta oke enggak dibagi wilayah timur utara barat utara ini belum tapi harapan kita besar kalau ada pendukungan besar dari konsumen kita kita bisa seperti itu mas oke siap siap nah mas kalau umpama kapasitas dari permintaan konsumen selama pandemi dari tahun pertama sampai pandemi ke tahun kedua ini perkembangannya seperti apa kalau yang pandemi pertama bisa dibilang panic buy-nya benar-benar panik ya mas itu itu mungkin aduh saya enggak bakal lupa hari itu lah mas saya enggak tidur 4 hari itu ada bisa diceritain mas ini menarik iya boleh jadi waktu pertama kali pandemi kita kan emang sudah di marketplace main di aplikasi kita main tapi aplikasi kita ini masih orderannya itu masih sedikit sekali mas jadi bisa dibilang ya itu enggak gitu dilihat tiba-tiba di aplikasi ini kelipatannya puluhan kali mas aplikasi sama marketplace digabung itu juga kelipatannya itu puluhan kali bahkan mendekati 100 kali mas bisa bayar di situ kita juga kaget kita belum ada sistemnya dan saya tadi saya bilang ke mas juga kita lagi bikin foundation bisa dibilang semen sudah mau kering tapi saya konsentrasinya lebih ke horeka bukan ke B2C jadi kaget nih nah itu dari konsumen sendiri juga paniknya itu luar biasa mas dibanding tahun ini jadi itu selama 4 hari ordernya itu naiknya gila-gilaan terus setelah itu agak agak reda gitu nah kalau pandemi ini saya rasa bedanya itu ada panik tapi X-nya cuma mungkin lebih kecil ya mas dan saya lihat nih kali ini paniknya lebih stabil berarti apa ada spike dan turunnya gak jauh mas dan sekarang stabil lagi gitu jadi disini konsumen sudah mulai percaya belanja online disini juga konsumen mungkin sudah mengenal kita jadi disini ada konsumen baru dan juga ada konsumen yang sudah setia dan disini juga mungkin orang sudah terbiasalah dengan apa pandemik dalam arti mereka tahu bahwa bisnis seperti kita akan tetap ada untuk men-support oke oke nah mungkin terkait dengan target ke depannya ya karena kita belum tahu mungkin ke depan ya mudah-mudahan sih sudah tidak pandemi akhir tahun lah minimal kita sudah bisa apa kurva kita turun gitu jadi kita sudah bisa enak lagi dan PPKM mudah-mudahan juga setelah tanggal 25 enggak gitu kan nah terkait selama PPKM darurat selama PPKM darurat ini tentu ada lonjakan dong terkait dengan permintaan ya itu cukup tinggi gak karena orang kan benar-benar gak bisa bergerak lumayan tinggi mas yang tadi saya bilang tinggi tapi gak setinggi tahun kemarin ya jadi mungkin juga karena sales kita emang sudah naik jadi growth-nya juga enggak kalau kita hitung dari persentis gak setinggi tahun kemarin tapi lonjakan lumayan gede mas oke oke ya minimal selalu ada lonjakan ya betul nah yang paling primadona mas yang dibeli masyarakat dari facebooknya yang paling primadona paling primadona dalam segi apa nih mas saya gak yang paling sering diminta oke paling sering diminta pastinya buah-buahan ya mas buah-buahan ya sayuran dagingan juga juga itu tapi kalau ngomong paling primadona sih buah-buahan mas buah-buahan ya oke oke karena mungkin buah-buahan ini kan kita gak usah ngerti masak kita bisa makan buah ya mas ya tapi kalau kita tinggal pengen buah apa bener gitu kan ya gitu oke mas target ke depan nih mas facebook seperti apa mas secara baik secara bisnisnya secara promosinya dan program-program yang menjadi impian mas mediu untuk konsumen oke jadi yang nomor satu waktu itu kita membuat aplikasi ini bisa dibilang asal ada aplikasi mas jadi ini masih belum sesuai dengan ekspektasi kita jadi harapan saya dalam 2-3 bulan ini nanti mas juga bisa lihat aplikasi kita ini lagi menjalankan revamp yang gede-gedean jadi harapan saya nanti dengan di aplikasi baru we are bringing new experience to Indonesia jadi kita bawakan experience-experience yang belum ada di aplikasi di Indonesia yang harapan kita adalah untuk membuat konsumen mudah untuk berbelanja gitu sih mas dan yang kedua kita ini dengan pandemik kebantu dalam segi behavior customer behavior orang yang biasa beli di offline terpaksa beli di online harapan kami pastinya adalah untuk tetap push itu dari segi marketing supaya kita bisa merubah cara orang belanja sayuran buah-buah daging dan groceries dari online mas gitu karena kita ini sekarang masih 0.0 sekian persen dari populasi Jakarta sendiri gitu jadi itu masih perjalanan yang panjang lah mas gitu dan pastinya tadi kayak saya jawab kemas kita mau buka di Surabaya kita akan buka di Bali juga dan kita akan buka di kota-kota yang dibutuhkan oleh konsumen kita oke 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 luar biasa ini satu inovasi di era teknologi plus pandemi jadi kita dimudahkan jadi gak usah ragu-ragu ini teman-teman dicangkrukan siapin banget nanti silahkan dicek dan nanti juga saya akan kasih video-videonya terkait dengan flashbook mas ada pesan sebelum kita closing ada pesan untuk customer kita konsumen flashbook mungkin pesan buat saya adalah yuk kita semua patuti pandemi kini PTKM ini supaya kita bisa cepat-cepat keluar dari pandemi kini juga dan untuk teman-teman semua yang lagi kena musibah tetap sabar tetap berdoa saya harap kita semua melalui ini bersama karena ini juga bukan tahun yang gampang untuk saya secara pribadi juga oke oke terima kasih mas Matthew nah teman-teman Canggul Kanesia Bilbanger dan sahabat Ngopi tadi kita sudah bicara walaupun belum banyak sekali mudah-mudahan kalau nanti ada perkembangan apa kita coba update ada permintaan apa dari teman-teman Bilbanger Canggul Kanesia nanti silahkan disampaikan juga di komen biar nanti saya share ke mas Matthew jadi saya juga bisa jawab gitu ya nah oke nanti mudah-mudahan ini sudah bisa memberi inspirasi buat yang lain minimal memberi semangat buat kita yang di rumah aja gitu ya gak usah panik terkait kebutuhan dapur tinggal klik atau tinggal download Freshbox ya nama aplikasinya juga ya mas dan disitu tentu akan banyak experience atau kemudahan yang akan didapat nah terima kasih mas Matthew waktunya terima kasih mas sehat selalu salam juga buat keluarga mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir jadi tetap selalu sehat sukses buat mas Matthew juga sukses buat teman-teman tanggungkan isi hapil banget jadi kita cukupkan sampai disini kalau ada kekurangan nanti kita coba tambah kalau ada kesalahan mohon di maafkan demikian ya mas Matthew thank you banyak thank you mas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bela negara yukur Indonesia karena Indonesia rumah kita bersama jangkrukan bareng di podcast bela negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati